Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hai setelah dua ribu eh sorry ini selalu 2000-2000 terus mendekat 2024 pikirannya kita selalu oke masih 1900-1900 jadi 84 itu sudah dipontang ditugaskan ya bukan 84 balik papa kemudian mulai khusus ini udah 857 bukan 87 87 awal tiga tahunan di balikpapan seperti ini tapi pada saat itu saya masih sekolah Mbak maaf jadi begitu di balikpapan itu saya masih lanjutkan sekolah namanya SM agama jadi kenapa kita melanjutkan sekolah karena pertama pada saat itu kalau kita di militer ini ya nuh Mbak balok satu Prada itu sampai Hai Raka itu nggak boleh pakaian preman jadi harus keluar tuh pakaian dinas jadi sehingga wah saya ini aja pengen aja sekolah supaya bisa pakaian preman Nah itu ditindak sama pemandang juga karena begitu kita berangkat kelihatan sekolah maksudnya kan sore tuh ini sampai jam 11 malam masih pakaian sekolah aja supaya apa pakaian preman bisa keluar akhirnya apa Iya ditindak sama komandan Oh gitu dijungkir dia salah di ini akhirnya ya tetap di kaki putih nah belum belum selesai apa eh lulus kalau saya baru naik kelas dua naik kelas dua itu saya pindah ke Bontang itu tadi jadi 87 itu sehingga sampai kelas tiga disini ngikutin SMA persamaan dulu jadi saya SMA nya bukan lulusan dari tapi SMA nya disini dulu waktu itu ada namanya SMA persamaan dimu nama sini SMA nya saya Alhamdulillah lulus ya lulus kemudian tahun itu juga sore Pak berarti ya sekolahnya tetap enggak kalau disini kan kita persamaan tidak dia malam itu ada kursus apa dulu namanya paket ya paket-paket itu ya paket dulu tapi kita bisa ngikutin pada saat itu itu namanya bukan bukan aneh ya persamaan kalau dulu tahun itu tapi sekarang ada paket-paket di reksi sekolahnya berarti malam gitu ya malam ya Alhamdulillah sudah lulus ya kemudian sekolah Bintara kemudian tahun 94 saya masukin jendang ikut pendidikan jadi tadinya merah kan kemudian ini sekolah jadi kuning itu di 94 ya 94 saya sekolah ya sekolah 94 kemudian setelah 94 lulus menjadi sersambua kemudian 98 ikutkan perlira juga sebetulnya tapi memang sudah lulus juga saya 98 itu ada pendidikan kemudian siapa Alhamdulillah sebetulnya lulus tapi karena saya kalau luluskan pagi pindah-pindah nih saya sudah cukup lah di sini aja ya sehingga kita tidak lanjutkan sampai sekarang itu jadi anak saya itu ada ada tiga sih ya pembelah kita rencari tidak satu setelah berada namanya Vestian berdian Vestian dan dari bisa putra kemudian Vestia keempat kecet Oke baik saat itu Pak kenapa akhirnya sudah kan sudah menjadi anggota POM di Pontang ya terus akhirnya kenapa kok jadi duduk di kursi Dewan kan sudah enak ya maksudnya jabatan juga sudah dibilang nyaman sudah gitu Pak gimana Oh ya Mbak jadi pada tahun tahun 2010 saya saya beranggapan pada saat itu sudah cukup lah karena saya tugas di sini sudah hampir 25 tahun pada saat itu 25 tahun duduk dimoleh kelihatan boleh kita kita mau riset boleh Oh saya punya riset begitu saya pengen mengabdi kepada masyarakat yang punya kan untuk negara sudah ini sudah sekian tahun tahun saya 2010 9 betulnya saya kepingin ya untuk masuk ke legislatif jadi saya ngajukan riset pada saat itu riset ya saya siap dengan riset itu dengan apapun misalnya saya pengen ke legislatif ya untuk masyarakat Hai kemudian eh pada saat itu ya riset tapi riset kita itu karena disitu saya enggak tahu setelah 16 bulan atau berapa turun jadi bukan riset Mbak artinya disitu karena sudah memenuhi syarat artinya sudah 24 tahun ke atas itu sudah bisa pensiun murni sehingga saya syukuri Alhamdulillah ya bisa lah akhirnya resmi kita itu pornawirawan jadi umur berapa Bapak karena kan kalau anda harus 46 katas 46 lah kira-kira 2010 itu jadi pensiun ngajukan itu karena sudah usianya sudah cukup masa dinasya juga sudah cukup sehingga salah oke baik kenapa waktu itu Pak Agustus Hadi akhirnya pengen mengabdi ke masyarakat yang tadinya seorang anggota militer nih ya semua kemudian harus jadi anggota Dewan saat itu apa yang menjadi apa yang yang ingin diperjuangkan gitu Pak Oh jadi begini Mbak saya memang ya saya berpikir di masyarakat ini udah cukup lah guntang kita tahu persis artinya eh mulai jalan kita masih sepi ya Mbak ya ya sini belum mati jalan kemudian ya Alhamdulillah pokoknya kita udah menikmati semua itu mulai jalan lumpur jalan ini apa segala macam juga semuanya Kenapa kita masuk ke legislatif ya tentunya saya kepingin ya ikut membantu bontang juga lah artinya bontang itu bisa lebih artinya kan banyak keluhan masyarakat-masyarakat ini kan sering kalau kalau di militer ini kan keamanan aja yang selama ini sekarang apa yang bisa kita berbuat untuk masyarakat ini ya tentunya eh apa ya sering kita jalan kalau namanya di tentara itu kan ya sudah hanya keamanan kok yang itu aja kalau ya sekarang sambil jalan itu ada omongan-omongan masyarakat gitu Pak ya yang bikin Bapak jadi apa ya tertantang gitu baik saat itu Pak Bagaimana respon keluarga terutama anak dan istri karena Bapak memutuskan untuk menjadi anggota dewasa ya dia sangat setuju sih ya tadinya begini apa yang mau harus di ini kan seorang karena jujur saja di lebih selatihkan kita mau masuk itu kan harus Hai apa ya biaya banyak mohon maaf ya oh biaya banyak-banyak kemudian apa kamu banyak-banyak ini maksudnya ya dorongan tadinya belum ada kok dukungan untuk saudara istirahat aja kan gitu tadinya kan juga penyakit melihat sana-sana kan melihat di luar bukan calonnya itu kan punya semualah hatinya kita seorang lain tapi dengan tekat kita ya kita pertemanan kita udah tinggal di sini sangat saya sudah penduduk sinilah artinya dia dengan apa oh masyarakatnya udah hampir semuanya tahu kenapa namanya abis PM gitu ya padahal pendek setelah pensiun itu adalah eh sudah peduli masyarakat jadi singkatannya itu bukan-bukan PM itu polisi militer bukan bisa purnawirawan militer artinya masyarakat ya peduli masyarakat bisa macam-macam tinggal diartikan aja tinggal kita anu aja apa berarti sekarang PMnya PM peduli masyarakat di jargon kita ya peduli masyarakat namun kalau jangan ya memang kan doa Agus PM tapi yang terkenal disini artinya Agus PM jadi DPR tuh nggak tahu jadi DPR tahunnya ya Pak Agus hari sudah kira-kira begitulah jadi kalau di DPR berarti Pak Agus itu ya tapi makanya teman-teman anggilnya ya Agus PM itu cuman kalau di DPR panggilannya Pak Di Agus karena ya Alhamdulillah usia sudah oke baik setelah akhirnya duduk di kursi Dewan Pak Agus Suhadi saat itu Pak apa yang membuat akhirnya Pak Agus ini bisa lolos nih di pemilihan saat itu apakah usaha Pak Agus saat itu memang yang gencar sekali untuk bisa meraih banyak suara atau apa ya karena sudah ada banyak kedekatan itu tadi jadi ya apa ya berjalan aja gitu Pak Oh ya Alhamdulillah Mbak jadi pada saat itu yang pertama kali ya pertama begitu Mas Dewan ya saya meyakini begini saya jalan kemana-mana nih ya saya pikir pertemanan ini ya hanya begitu saja pokoknya wis hanya kita minta tolong saja saya mau maju saya maju dimana-mana itu enggak tahu teman deket itu semua kita ini tapi enggak tahu begitu sudah pernah taunya Oh partai ini masuk di partai itu taunya saksinya tuh saksinya tuh saya pikir cuman saya tuh sapurat tahu pada saat itu pokoknya semua yang ketemu dengan teman deket itu saya minta tolong enggak tolong ya banti saya maupun inilah Tuhan lah kenapa begitu kita lihat itu Oh taunya partai itu partai itu jadi kita enggak tahu waktu itu saat itu saya pikir ya masuk ke partai itu enggak tahu Pak Iya artinya bukan begini jadi saya pikir misalkan Mbak ya bahwa kita deket sama itu eh enggak taunya Mbak ini ikut partai sana gitu ya jadi hanya ya saya motivasi kita ini setiap ketemu orang hanya doa saja karena walaupun itu Selatan temen kita kan Selatan Barat ya nggak bisa nyoblos aku hanya minta doanya saja itu trik kita artinya kalau doa itu akan mengingat terus jadi nggak ngomongin dengan ada dulu yang pertama sama efori aja kita mungkin udah lumping apa segala macem kan habis dalam itu turnamen poli apa ya kita tahu pertama begitu pemilihan ya kita nggak tahu begitu ini oh taunya itu punya itu ya temennya itu temen itu jadi ya saya pas lagi nah kemudian yang kedua Alhamdulillah ya sudah mulai belajar oh kenapa gitu ya Bagaimana tapi teknik adalah untuk kita saja silaturahmi kalau kita hanya turun ke masyarakat kemudian apa solusi kita Bagaimana cara membantu menyelesaikan aja bagi saya itu semua aja artinya tuh apa aja bisa lah tidak peduli saya karena dari militer orang minta bantuan urusan awis pokoknya ya siap apa yang bisa dibantu tuh apa tapi kan ada penyelesaian misalkan urusan ini nanti kita salurkan misalkan urusan waduh masalah hukum ya kita minta bantu kepada Polres itu gitu tapi tetap semua kita bantu bisa apapun yang ini pokoknya bisa saja urusan urusan apa aja ya 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 ada aja kadang dulu perceraian juga ya itu nggak papa tetap kita ini salurkan juga sana ya sudah misalkan di kemengadilan apa-apa kemudian kasus kelehi ya mungkin kepolisian ya kita selesaikan damekan apa-apa itu semuanya kita masukkan jadi artinya semuanya semua bisa kita bantu memang yang paling banyak yaitu jadi tidak tidak anu mbak apa secara ini pokoknya semua bisa dibantu walaupun tapi ada jalurnya tapi tapi ngikutin itu sehingga temen-temen itu eh kita ya Alhamdulillah bisa lancar ya baik kalau bisa saya bilang saat itu memang Pak Agus Suhadi memang ada apa ya keinginan sekali ya untuk bisa duduk di kursi DPRD Pak ya dan saat itu apa yang membuat eh kesulitan saat Bapak harus eh apa ya om mencari suara dan akhirnya bisa eh apa ya lolos gitu Pak Hai apa yang saat itu Bapak merasa sulit kalau eh bagi saya tuh tidak sulit mbak ya sulit ya tidak sulit sama sekali banyak mengatakan lo nggak jadi tidak semua tuh Allah SWT saya hanya pasrah kemudian ya Allah ya biasa gitu kita nggak punya apa-apa tapi kenawa itu kita aja ya yang penting saya tuh hanya turun yakin kalau kita pengen pengen masih menjadi Insya Allah Insya Allah pasti ada jalan ya ada jalan jadi enggak perlu kita ragu Tante karena kursi di sini makanya teman-teman saya bilang ada yang benar-benar kursi kita tuh PDI artinya teman-teman yang ada ini semuanya jumlahnya kan 11 di utaranya jadi anggapnya milik kita semua kan gitu kita semangat dulu ya semangat masuk ya kita berikan pada motivasi pada teman-teman itu kan sebelah kursi nih jadi bukan hanya tadinya PDI jatahnya cuman di utara satu bukan satu sebelas kan tinggal kita nih jangan melihat saya Oh Pak aku sudah dua kali nanti jadi semuanya punya hak sama yang penting rajin turun ke lapangan kita ini solusi tadi ya kita nih jangan dengan karena uang tidak semuanya dengan uang tapi uang itu memang namun kalau kita dengan ikhlas dengan ini turun jadi mulai pertama kita dilantik ya yang penting turun saja memang banyak masyarakat yang kurang ini mungkin ada yang puas ada yang tidak ya ya punya kan biasa itu tapi ya kita berusaha yang penting berusaha tetap kita yakinlah bahasanya bisa merauh itu intinya itu berdoa ya kan kemudian turun ke lapangan Sapa selesaikan ada masalah kita selesaikan apa yang bisa diganti Oke baik selama Pak Agus Suhadi menjabat di kursi DPR itu sudah dua periode ini ya Bapak merasa enggak kalau ada keistimewaan di diri Bapak setelah duduk di situ ada enggak Pak eh kalau saya tidak ada merasa istimewa Mbak ya saya tuh tetap ada seperti biasa kita kembali kalau pada saat kita di DPR ya pada saat berbaju begini-baju ini ya kita DPR tapi lepas dari itu saya sudah bagaimana kalau ada anggapan masyarakat setelah duduk di kursi Dewan sombong nih kurang inilah gitu-gitu Pak anggapan-anggapan miring lah tapi selama ini Alhamdulillah mungkin Bapak juga Mbak bisa cek di Anul apakah saya tuh sombong maupun kita nih ya saya biasa aja kondisi rumah ya banyak sih banyak kok ini saya syukuri aja mah yang kecil ini tetap yang penting kita senang tidak meninggalkan teman-teman yang ada di sini kan memang adalah yang adakan kok kok nggak pindah udah dua-dua rumahnya masih kecil aja bagi saya bukan pada aja suara minum tapi kan itu tapi kalau udah jadi Dewan ngomong tapi ya bisa dicek lah Mbak apa yang disombongkan kita ini enggak ada apa-apa sama kayak kita ini ya tetap aja tidak ada berubahnya kita masih militer kita masih ini hanya kalau di Dewan ini kan ya kita kita syukur kita artinya lebih masyarakat tidak rumah kita tapi untuk apa di masyarakat saya rasa tetap aja tidak ada berubah bagi saya tetap ya loyal sama masyarakat saling sapa tetap aja bisa-sapa bisa dilihat juga lah apa yang kita ini ya santai aja kalau cuman pada saat ini Oke baik nanti saya akan melanjutkan perbincangan kita payah karena sangat seru kayaknya nanti kalau sudah setelah duduk di kursi Dewan ya baik pemirsa PKTV kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Agus Suhadi sesaat lagi tetaplah di Dewan menyapa Hai terbukasi pemirsa anda masih bersama kami di Dewan menyapa kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Agus Suhadi baik Pak sebelum saya masuk ke apa tugas-tugas Bapak di kursi Dewan saya ingin sedikit Bapak menceritakan ini Pak tentang kok saat itu akhirnya eh sudah pensiun dan memutuskan menjadi anggota Dewan itu kan pasti harus masuk di salah satu partai politik saat itu Bapak apakah memilih atau ada yang memang menawari seperti itu iya iya Mbak betul memang pada saat itu memang nggak boleh kalau militer itu masih dinas itu nggak boleh kita berpolitik ya memang kita nggak boleh tapi begitu kita ada niatan kan pada saat tahun 2009 ada pemilihan pada pemilihan waktu dia dari 2009 udah ancang-ancang saya ya 2009 eh sudah anjang-anjang Wah saya pengen masuk partai politik lah sehingga begitu 2010 itu kita turun SK pensiun ya 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 alhamdulillah sebelum itu sudah saya dilirik karena sebelah saya kantor polisi militer bukan sampingnya kantor PDI perjuangan ya ya ini perjuangan sehingga begitu saya saya lihat kalau kita apel sebelah sini lihat itu ah senang saya merah udah sesuai dengan hati saya lah hatinya merah itu jadi ya memang warna kesukaan ya warna kesukaan merah ini jadi begitu kita ini langsung kebetulan ada almarhum Mas Edi Purwanto dulu dia sebagai ketua PAC pada saat itu langsung ngambil saya sudah Mas masuk ikut saya partai nanti kita lebih akhirnya 2010 saya langsung kebetulan waktu itu ada penerimaan langsung direkrut saya menjadi wakil ketua kita di TAC ya di TAC itu di kecamatan lah tingkat kecamatan nah itu pertama kalinya disitu jadi masuk itu bisa untuk ngikutin setelah itu dari pencalonan itu 2014 kan ada pencalonan pertama itu sehingga saya kita dapat nomor empat pada saat itu Oke saat itu baru apa memulai untuk mencalonkan langsung jadi Pak tapi waktu itu kita dapat nomor dua Mbak kita suara kita ini ada yang pertama almarhum dan juga Pak Sarah Sahuddin dulu yang pertama yang menang adalah Pak Sahuddin kemudian karena ini jadi kita dapat PAWnya ya setelah dua tahun kita dapat PAW jadi bukan menang mutlak pada saat itu jadi kita yang pertama yang pertama gitu ini yang keduanya setelah kita itu tahun 2019 2019 itu ya Alhamdulillah ikut mengikuti tes lagi ini untuk menjadi kepala cabang nah akhirnya kita ya terpilih juga tapi di sekretarisnya sekarang jabatan saya di BDI berjuangan di sekretaris BPC BDI berjuangan kota-kota ya pembelian nomor dua lah akhirnya di bontang ini gitu-gitu oke baik berarti saat itu saat PAW itu Pak Agus Wahadi sebenarnya belum tahu tentang bagaimana di kursi parlemen ya Pak maksudnya belum tahu banget tentang politik gitu ya ya masih anuh ya rabah-rabah yang penting ikuti aja dulu belajarlah oke baik setelah akhirnya Pak Agus Wahadi duduk di kursi dewan saat itu saat masih menggantikan yang sebelumnya itu apa yang menjadi apa ya pekerjaan Pak Agus Wahadi saat tutup saya pertama itu langsung di ini ya ditugaskan di komisi tiga berarti dua periode komisi tiga terus ya jadi ya pertama di komisi tiga kita kemudian periode ini juga di komisi tiga namun kita punya jabatan lagi di alat kelengkatan jadi Alhamdulillah kita ada dua ini udah dua periode ini kita mendapat saya ketua badan kehormatan jadi ketua BK lah ya kalau di dalam ini perkomisinya itu Pak ya ya enggak kita di komisi saya anggota komisi tiga Oh ya untuk untuk seluruh besarnya ya kemudian di AKD juga saya sebagai ketua badan kehormatan ketua BK oke oke baik apa yang menjadi permasalahan di komisi tiga saat ini Pak yang masih dibahas sampai saat ini ya kita terutama banjir mbak kita di sini lah komisi tiga sering kita ini di telepon maupun kita sidak sama kita sidak sana sidak sini terutama adalah banjir kita dalam hal itu komisi tiga yang sangat besar adalah dari dulu adalah banjir banjir itu kita setiap ada ini selalu komisi tiga yang ini tapi ya kita sudah berupaya artinya pemerintah kita tidak bisa juga menyalahkan kepada pemerintah maupun ini memang pada saat itu karena anggaran juga namun demikian yang perlu lebih bersabat lah artinya penanganan banjir terutama itu yaitu tapi Alhamdulillah sekarang kan sudah mulai di titik-titik mana itu akan dilaksanakan tukap-tukap itu juga itu kemudian yang ada tukap toko kemudian jalan-jalan apa sekalanya ada tugas komisi tiga semua ya hanya saja yaitu kita memang perlu lebih ini lagi dalam penanganan banjir itu karena banjir ini hujan aja di tempat saya sendiri bacor kenapa ini mungkin Mbak bisa lihat kan begitu kita tinggikan nih penuh ini sekarang kita mau naik aja agak sulit coba kita tinggikan karena biasanya di samping banjir dari sana itu ada banjir rop tahunan ini tiap tahun ini kita ini menjelang-menjelang begini persiapan kita tapi sebetulnya kalau kita hanya banjir dari atas saja itu tidak ya paling sebatasan enggak sampai tapi ini akhir-akhir ini udah dua tahun ini di menjelang Desember atau apa itu sudah mulai nih banjir rop banjir rop jadi ketemu antara rop dengan ini ketemu udah pasti naik tenggelam semua ini dari ini ya temen-temen semua sudah pada ini ya Alhamdulillah baru kemarin ini karena saya sempat masuk dalam ya sudah akhirnya saya tinggikan semacam ini tapi Insyaallah sudah sudah inilah tidak masuk kemarin sempat cuma di situ aja tapi penangan banjir itu tetap kita laksanakan di komisi tiga memang sekarang lagi kita bahas perda-perda ini sekarang ini mungkin termasuk perda banjir juga ini sekarang masih dalam apa penyelesaian ibadah tentunya karena anggaran saja sih tapi anggaran tetap kita kalau hanya mengharapkan memang dari hanya anggaran daerah APBD tentunya tidak cukup kita tidak cukup namun dengan alhamdulillah pemerintah juga sudah berusaha termasuk komisi komisi bisa juga berjuang untuk ke Jakarta untuk minta dana itu jadi pemerintah yang jelas sampai saat ini masih berusaha bagaimana berupaya mungkin bangku atau apa tetap dilaksanakan tetap akan berusaha untuk mencari dana ke atas kalau memang APBD sendiri nonsen lah nggak cukup lah tapi kalau pengawasan dari komisi tiga sendiri Pak terhadap mitra yang bersangkutan untuk penanganan banjir seperti apa kita sering kali jadi kita diskusi kemudian memang terdampil EPR PU itu kan karena kita menyangkut pembangunan itu kita sering kita komunikasikan kita FTT kemudian kita turun lapangan juga tapi lagi-lagi adalah anggaran saya sebetulnya kalau melihat anggaran memang di pemerintah Buntang ini memang tidak cukup ya kalau dilihat secara kasat mata aja Pak Iya kalau memang anggaran itu kan pembangunan tidak hanya menangani banjir dengan masanya kemarin apalagi kita dalam dua tahun ini kan kita sangat-sangatnya dengan adanya COVID-19 itu sehingga anggaran kita terpuras di penanganan itu nah ini Alhamdulillah mungkin di kita bersyukur sekali dengan ininya masyarakat itu mematuhi segala macam itu apa eh COVID-19 bisa sehingga mudah-mudahan ya kedepannya ini anggaran kita sekarang sudah naik sih ya mungkin di 1,677 kalau nggak salah itu mudah-mudahan ya pelan-pelan kedepannya bisa tertangani lah di samping lagi ya sabarlah masyarakat juga harus iya karena memang enggak bisa ya Pak harus bertahap seperti itu ya Pak apalagi tentang penanganan banjir baik kalau tadi Pak Agus Suhadi sudah menyinggung tentang di daerah saya aja kalau ada banjirop sama yang apa hujan berkepanjangan aja banjir gitu Pak saat ini Pak sebagai anggota DPRD apa yang sudah Bapak lakukan ini untuk mengantisipasinya Pak kita sudah kalau kita sebagai anggota ya kita turun ke masyarakat dengan menyampaikan kita bahwasannya bukan berarti kita tidak kita turun Pak begitu ada banjir sana saya sendiri pribadi maupun dari partai juga begitu sana banjir pokoknya begitu ada hujan hujan sedikit gitu udah mulai hujan itu sudah telepon udah banyak Mbak siap-siap kita lagi Newa akan turun ke sana ya membantu apa adanya lah yang bisa dan kita memberikan pengertian sedikit lah artinya bahwasannya kita semua juga eh rehatin artinya kita sendiri juga nyimpakan pemerintah pun juga udah berusaha mau turun apa misalnya hanya membantu hanya sekedar itu aja yang pasti kita tentunya ya anggaran kita akan bantu bagaimana komisi tiga sudah berupaya kemana-mana juga artinya kunjungan ke mana balai minta ini anggaran apa segala macam ya dasarnya itu dari pemerintah juga bersama-sama lah pemerintah dan DPRD itu kita turun ke sana tapi saya yakinlah bahwasannya ke depan ini dengan anggaran cukup dengan ini bisa telaksana mohon ya ya masyarakat juga bersabar kita ingin sama semuanya kita pehatin Oke baik kalau saya bertanya Pak tentang eh bagaimana pemerintahan di kota Buntang ini Pak apa yang memang harus diperbaiki lagi di Buntang ini khususnya Pak yang dari kacamata Pak Agus Suhadi dari kacamata kita sebagai komisi tiga itu juga kita ya hanya satu ya satu dan dua dan tiga lah artinya kan jadi bukan satu saja ya ini pemerintah kota sudah bagus sebetulnya sudah bagus memang ada 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 perbaikan ya kemudian memang salah satu contoh awal kembali lagi adalah faktor anggaran satu pertama kedua ya pemerintah sebetulnya juga sudah turun sudah turun juga sih mana-mana juga ini tapi memang perlu harus ke pusat yang lebih intent adalah ke pusat ya yang jelas ke pusat bagaimana dengan membawa proposal itu memang kayak mancing gitu lah ke dina sini dina sini pokoknya kalau kementerian lah larinya ke sana sudah nggak usah malu-malu kita ini buat proposal ini ini yang penting programnya kita udah jelas ya buang ke Jakarta sana insya Allah kita ini ya mana yang dapat yang dimana ya itu yang kita bawa rajin-rajin ke sana lah yang jelas kalau memang untuk anggaran udah tentu disini kan sudah ditentukan anggaran sekian itu sudah posnya sudah sekian untuk PUPR kemudian untuk kan tidak hanya banjir saja yang ditangani tentunya ada OPD-OPD lain pendidikan kemudian kita apa segala macam jadi saya juga pemerintah tidak bisa menyalahkan kepada pemerintah juga jadi kalau kita kerjasama yang bagus antara lebih satu dengan apa pemerintahan ayo kita bareng-bareng kita ke sana apa nih OPD yang ini seperti kita tidak berarti ya kita PUPR kemudian kemana kita panduan lah kita kesan itu aja harapan kita nggak apa-apa kita pergi ke sana dalam jalan-jalan tapi ya kita ke Kementerian itu solusi di sebetulnya kita apapun yang ini oke baik setelah Pak Agus Hadi duduk di kursi Dewan kurang lebih sudah ya dua periode ini Pak ya apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat terutama semua aspirasi yang sudah masuk di Pak Agus Suhadi dan sudah terrealisasi Pak ya Alhamdulillah Mbak selama saya di periode ini ya untuk masyarakat saya kebanyakan di sosial artinya apa kebanyakan di musyola kemudian Masjid bantuan itu yang banyak kemudian jalan ya ada beberapa yang ini terutama ya lampu-lampu jalan kemudian itu tapi yang lain-lain kita enggak ada tentunya hanya di itu aja yang bisa posyandu itu dimana-mana kita juga disitu karena banyak luarnya disitu kalau jalan mohon maaf contoh ini saya ada sederhana selama jadi DPR ini yang ada sedikitnya antara di daerah kita sendiri ya ya di daerah kita sendiri adalah perumahan kriawisata namun demikian inilah Mbak bisa lihat kondisinya itu paret apa semua enggak bisa di awal di drainasenya kurangin ya di samping itu kita nggak bisa berbuat pemerintah nggak bisa masukkan ini kendalinnya sekali lagi mohon maaf kita sudah dari developer udah ngajukan ya ini saya minta kepada pemerintah juga eh ini nanti segera di eh apa diberi dikembalikan artinya kan sekarang dah penyerahan sudah nih dari dari developer ini saya memaaf sudah dua tahun ini saya nggak bisa lakukan ini misalnya mau bikin paret maupun ini nggak bisa alasannya tidak belum ada penyerahan Oh penyerahan dari developer kepada pemerintah lah ini sudah berapa bulan yang lalu perumahan ini Pak ya perumah bukan perumahnya tapi jalan-jalannya ini kan harus diserahkan fasilitasnya ya 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 pasum-pasum sebenarnya harus diserahkan kalau kita minta bantuan kepada pemerintah kan harus ada penyerahan dulu serahkan kepada pemerintah baru APBD bisa masuk berarti terkendali developer bukan developer sekarang sudah menyerahkan ini Oh sekarang saya akan dituntut warga pemerintah ini untuk bagaimana Pak atau nggak bisa ini termasuk musola itu tidak bisa dibantu sama pemerintah karena belum ada penyerahan itu sehingga Alhamdulillah selama kita ini ya sama masyarakat antusiasi itu belum di ACC gitu maksudnya Pak belum kan ada serah terima berarti ada serah ada diserahkan ada terima ini hanya dari sini sudah serah sana tapi munculnya ke sini bahasanya timbal baliknya belum ada belum ada makanya saya minta kepada pemerintah supaya segeralah supaya bisa aspirasi kita juga bisa masuk di sini karena Pak kita DPR di sini tapi paritnya aja sendiri kita masih ini kan gitu seandainya kita ini maunya kita juga di masyarakat bisa yang bisa hanya lampu nih Alhamdulillah ini CCTV apa semua sudah terpasang Oke baik selama dua periode ini Pak apa yang menjadi suka dan duka Bapak menjadi duduk di kursi Dewan Pak ya saya sukanya ya begini sudah kita ya kita sama masyarakat lebih deketlah hatinya eh oh teman-teman Pak kita tidak merasa lah itu saya jujur aja mbak saya tidak masuk usaha itu seorang Dewan tidak dianggap itu mulai dari militer sampai ke ini biasa-biasa aja beginilah ya mungkin kalau lihat kita mungkin sangat pendek dari fit ya memang gitu kerjaan saya motoran udah piano jadi sukanya begitu kita bebas orang lain juga tahu bagi yang anggota kita artinya tapi lebih suka lah dan memang dihormatin sama ini tapi bagi saya tidak perlu penghormatan yang itu artinya kalau kita lagi pereman ya perempuan ini ya sudah lah kita sama kita nggak ada sama tapi kalau pada saat kita sudah berbagian itu berarti kita nyantilah wakilnya tapi kalau sudah di jalanan ya sudah itu lah yang itu tapi memang ada mbak kita kadang ada yang suka dengan kita dan tentunya lah dengan puas dengan kita tentulah ada yang tidak bisa apa karena jujur aja mbak kita sudah ketemu mbak Bapak gimana nih sudah janji sekiannya nggak bisa dibangun kemarin janjinya waktu reses terutama ya kan begitu ditakdir lagi ini nggak bisa ya bukan karena anggaran ya memang kembali lagi kita hanya seberapa sih kita ini ya kita dapetnya eh pokir kita hanya sekian sehingga hanya untuk mencapai eh berapa enam kelurahan ini kan tidak ini tadi ya merata saya mau pada masyarakat yang udah kita datangin kemudian ini karena kita juga anggaran kita sangat yang penting sedikit-sedikit adalah di sana ada mungkin gantian sini bahkan kan ya sering kalau disini dikatakan oh mana sih kan ya adanya ya cuman itu kita sampekan tapi kita terima saja tapi memang adanya begitu ya banyak yang ada yang puas tidak kan biasa lah itu kok sekarang begini dulu ya itu bagi saya senangnya ya banyak senangnya lah dukanya juga juga apa ya kalau duka kita agak ini kalau ada kejadian banjir itu rasa resah gitu Mbak kapan kita banjir di Buntang ini bisa karena merasakan juga merasakan kita merasakan sama yang dirasakan ini adalah merasakan kita gitu jadi banyak warga-warga kita ini kan ya anggota konstituen kita lah jadi begitu ada ini udah pasti kita akan merapat sana itu yang kita rasakan mudah-mudahan ya di dua ribu dua tiga nanti sudah bisa ini dan seterusnya lah tidak ada banjir maupun nunggu kita kan gitu ya juga Rupiah memang ada pembangunan Mas tapi bisa mengurangi sekarang ini sudah turun agak lumayan lah ke depannya kita harap kita Oke baik yang terakhir Pak Agus saya ingin bertanya apakah di periode selanjutnya ini akan mencalonkan kembali ya Insya Allah Mbak kalau masih diberikan depan yang kemudian berjaga minta Tuhan kesejahtera Mbak dan yang ada masyarakat Buntang semua itu ya Insya Allah saya mau maju lagi Mbak yang untuk ketiga kalinya dan masih di Dapil Utara inilah saya akan mengabdikan dulu biar Buntang ini apa yang masih menjadi apa ya keinginan Pak Agus Wadi sehingga masih ingin terus berlanjut lagi ya saya pengen menciptakan artinya Buntang ke depan lah saya tidak kemana-mana saya kepengen Utara dulu ya khususnya di Buntang Utara ini ya apa-apa yang sudah kita janjikan itu bisa terlaksanalah dalam lima tahun ke depan mungkin yang sudah janjikan bangunan kemudian apa-apa yang kita sudah pernah janjikan itu harus saya laksanakan harus ibaratnya yang sudah jadi makanya kita minta dukungan pada masyarakat itu bantu kita doakan kita sehingga kita bisa menjadi terpilih kembali jadi artinya apa itu nawaitu kita itu yang paling kita bisa kembali mana yang belum terselesaikan Insya Allah kita selesai karena banyak janji-janji pada saat reses itu janji tetap kita tepatin memang ada waktunya tapi ada beberapa yang memang harus dan terutama penanganan banjir inilah yang tentu kita terselesaikan Oke baik bagus tadi terima kasih sudah berbincang bersama saya selama satu jam ini tentang perjalanan karir hingga akhirnya bisa duduk di kursusnya dan akan maju lagi nanti siap selanjutnya semoga bisa tercapai apa yang menjadi harapannya Pak ya baik sehat selalu Pak terima kasih terima kasih Mbak ya sama-sama baik pemirsa demikian perbincangan saya dengan Bapak Agus Wahadi semoga kita akan bisa berjumpa lagi dengan beliau dan kita akan ketemu kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Puntang yang lain terima kasih saya Rahmatalita pamit tundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam